Jelang perhalatan pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kes Bangpol, Kabupaten Sukabumi terus mengedukasi masyarakat dalam ranah pengetahuan politik. Kali ini, Badan Kes Bangpol melakukan pendidikan politik masyarakat kepada 100 orang masyarakat pelindungan masyarakat, yang tergabung dalam Asosiasi Persatuan Relawan Pelindung Masyarakat, Perlimas, Sekabupaten Sukabumi, yang dilaksanakan di Puri Rawakalong, Selasa, 23 Mei 2023. Hal tersebut dilakukan karena Limas menjadi orang terdekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat agar paham berpolitik, juga bisa meningkatkan antusias masyarakat agar ikut serta dalam memilih calon legislatif dan eksekutif nanti, Tutur Hendra Priyatna, Sekretaris Badan Kes Bangpol Kabupaten Sukabumi. Ini dalam rangka memberikan satu pencerahan atau wawasan kepada Linmas, yang lebih khusus, ini paling tidak karena Linmas merupakan satu pilot project ataupun role modelnya di masyarakat, mereka harus mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kita dihadapkan sekarang dalam hajat besar nasional, itu ada agenda pemilihan umum, dalam hal ini kita akan hajat besar tentunya, diantaranya adalah pemulihan calon atau wakil legislatif kita di mulai kabupaten kota, provinsi dan nasional, pusat, kemudian dengan pilpres. Ini yang begitu kegiatan ini biasanya kan kita hanya dalam satu momen saja sudah ada agak riwa lah gitu, jalong ini. Bahkan ada di Kabupaten Sukabumi khususnya, dilanjut dengan pemilu kada untuk bupati dan wakil bupati. Ini perlu tentunya kondusipitas di lapangan, dalam hal ini untuk tidak terjadi hal-hal yang barangkali hal yang tidak diinginkan. Harapannya tentunya dari Bekes Bangkol dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi, mengharapkan mereka yang hadir di sini mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat, memberi dorongan yang positif kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pemilihan nanti, pemilihan umum. Di sini kan ada hal-hal yang barangkali tidak selalu, pasti ada ekses lah. Ini mereka dibekali dengan itu, karena yang paling dekat kepada masyarakat adalah mereka-mereka ini. Kami dari pemerintah Kabupaten Sukabumi mungkin, ya katakanlah inilah mitra. Mitra kami di lapangan, memberikan contoh yang baik dan memberi dorongan kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih, suaranya di bilik suara dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan ini, hadir juga Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry. Beliau ikut mengapresiasi pendidikan ini, apalagi anggota Linmas yang menjadi bagian dari lancarnya pemilu nanti. Yang pertama tadi dalam sudah diberikan pengarahan Linmas itu bahwa Linmas menjaga ketertiban di lingkungan ya, khususnya untuk pemilu, kita kan ada beberapa tahapan ya, tahapan-tahapan krusial, misalnya tahapan mengenai kampanye, kemudian tahapan pengelolaan logistik dan distribusi, dan yang paling puncaknya adalah seperti proses pemiluatan dan penghitungan suara. Nah, kami mengharapkan dengan pendidikan politik ini, Linmas memahami itu foksinya, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan di TPS. Ya, setiap TPS itu ada dua orang, ditugaskan di tiap TPS, berarti kalau sekarang kan TPS ada 7.996 TPS, ditambah empat yang ada di lapas. Nah, yang 7.996 itu dikali dua berarti berapa? 15.000 lebih ya, 16.000 kurang, dan itu nanti secara SDM-nya, disiapkan oleh pemerintah daerah dengan dari masing-masing Linmas yang ada di desa. Begitupun dengan camat Palabuhan Ratu, Ali Iskandar, berharap selepas pendidikan ini, Linmas mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan. Yang terpenting adalah mengimplementasikannya dalam kehidupan, karena di momentum 2024, kita akan melaksanakan kegiatan pemilu serata, tidak hanya presiden, makil presiden, anggota legislatif, BPD, tapi juga insya Allah, di akhir tahun kita pun akan melaksanakan pemilihan daerah. Tentunya harus dipersiapkan oleh kita, dan membutuhkan partisipasi dari seluruh warna. Pendidikan ini, mengambil dari berbagai narasumber. Selain dari Kes Bangpol, ada juga KPU, Camat, Aparat TNI dan Polri. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri melaporkan.